Kan kamu ini turunnya pertama, kamu sendiri bagaimana kondisi kaki? Ya, kondisi kaki ini... Kondisi kaki ini gimana? Ya, kondisi ini 70% lah, masih ada sakit sedikit, dan saatnya agak... Apa ya, jadi nggak terlalu kuat, tapi ya masih... Ya, set pertama kita call start-nya, mereka meruluin kita terus, kita ketekan terus dirinya, ya kita nggak bisa berkembang. Set 2 sama set 3, kita mempercepatin itu juga, ya memaksa ini. Dengan kondisi video yang masih seperti ini, gimana? Bagaimana kondisi sendiri? Ya, nggak ada masalah, kan yang namanya jedera, siapa yang mau jedera juga, jadinya ya berusaha yang terbaik aja. Ya, tapi kalau sakitnya itu sendiri, sakitnya setelah main atau dari awal sebelum main memang masih terasa sakit? Ya, sakit asyik adalah sedikit semua itu. Tapi ya, setelah kita masih melakukan yang terbaik, kita juga udah komunikasi yang memakai pindian, kita juga tahu kurses, kita juga tahu juga gimana kedepannya, berapa lama itu masih punya. Tapi katanya sih, satu bulan itu sebenarnya udah boleh foto olahraga, jadinya udah boleh main, cuma ada rasa masak. Tidion, dengan kondisi seperti ini apa sih memotivasi? Tidion, sebentar nanti kan ada Indonesia Open juga? Ya, mainnya di Indonesia dan apa ya, sebenarnya pengen banget. Udah lama ngambilin di sini dan penontonnya juga sangat apa ya, support kita. Jadi ya, itu menurutkan kamilah makin pasti lebih baik. Ya, pastinya gampang lah, karena mereka juga pemain yang bagus, gak gampang mati juga, terus punya serahan-serahan yang sangat baik. Gak ada persiapan khusus sih, yang mungkin kita berusaha semaksimal mungkin. Gak ada persiapan khusus.